Intro Penyerang Kersib Bandung, Esrawalian Dirumorkan bakal kembali ke PSM Makassar Sebelum keseragam Persib Bandung, Esrawalian sempat membela PSM Makassar musim 2019-2020 Selama membela PSM Makassar, Esrawalian hanya mencatatkan 19 pertandingan dan mencetak 3 gol Setelah pindah ke Persib Bandung, nama Esrawalian justru tak bersinar Dari 24 pertandingan yang telah ia jalani bersama Persib Bandung, Esrawalian hanya mencetak 1 gol Nasib Esrawalian lebih apes musim 2022-2023 Esra belum menunjukkan performa terbaiknya Dia mencatat baru 4 kali tampil untuk Maung Bandung Bahkan dari jumlah tersebut, pemilik nomor kungkung 30 itu belum pernah tampil penuh Esra pun terpaksa melewatkan 4 pertandingan musim ini akibat cedera yang dideritanya Selain itu, Esra pun tampaknya cukup sulit bersaing untuk menembus tim inti Karena ada David Dasilba dan Kiro Alves Hal inilah yang membuat spekulasi bahwa Esra dikabarkan akan pergi dari Persib Untuk menyelamatkan menit bermainnya Esra erat dikaitkan dengan PSM Makassar Apalagi ada rumor lain bahwa Esra menjadi bagian dari pukar guling Persib Mendapatkan penyerang muda PSM, Ramadan Sananta Atobek kelahiran 6 Agustus 1998 yaitu Agung Manan Statistik Ramadan Sananta Ramadan Sananta menjadi salah satu pemain andalan PSM Makassar Dari 6 pertandingan yang telah dialakoni, Ramadan Sananta sukses menggelomporkan 3 gol Capaian ini terbilang fantastis bagi bomber yang baru berusia 19 tahun Wajar jika kemudian banyak klub-klub elit di tanah air kemudian dikaitkan dengannya Satu diantaranya ialah Persib Bandung Bukan hal yang baru jika mau Bandung adalah tim besar yang doa yang membangun swap dengan label pemain bintang Berkat penampilannya di PSM Makassar, Sinta Yong untuk memanggilnya membela timnas Indonesia Namun rumor soal rencana mempajak Ramadan Sananta dari PSM Makassar dibantah oleh Persib Bandung Melalui media ofiser Persib, Jadnika tak membenarkan bahwa pangeran Birobram disip Untuk segera mendatangkan Ramadan Sananta Jadnika menuturkan perusahaan transformusim untuk baru kedua belum dibuka